Yo viewers, bertemu lagi kita di channel saya, Sylvin Junior Yo guys, oke cerita hari ini guys, alright, dimana telah viral seorang pelakon guys, bernama Hun Hakim oke Hun Hakim atau dengan panggilan dia, dalam watak dia itu adalah Jack V yang berlakon dalam drama Kampung People 2 oke, kepada siapa viewers yang tengok memang kenal lah nih, alright so, yang dikatakan nih, serupa dengan video yang viral baru-baru yaitu, berdurasi 42 saat guys, dimana dalam video tersebut, oke beliau kononnya mempamerkan video luca guys, oke apakah benar ataupun tidak, jom kita layan intro dulu guys alright viewers, ya macam biasa, oke, video ini, oke, tiadalah sebab mungkin sudah dipadam, ataupun dihapuskan karena video ini memang menjejaskan maruah seseorang guys tetapi, dalam video saat yang ke-10 guys, kalau kamu mau tau lelaki itu sempat meninggalkan ciuman nakal ke lens kamera oke, siapun tidak nampak dan tidak sempat melihat video tersebut karena, apa nih, sudah kena delete lah oke, artis ini, oke, macam baru nampak lah dan kepada viewers di luar sana, mungkin ada sesetengah daripada kamu yang memang baru juga kenal, oke, dia terkenal ataupun dia baru mau popular sebab dia membintangi music video Siti Nurhaliza dan membawa watak sebagai Jack Furh dalam drama kampung People 2 guys oke, so, banyak netizen atau peminat dan saya sendiri pun nampak dia punya rupa-rupa paras nih ala-ala orang Thailand guys saya ingat mula-mula dia ini, apa, orang Thailand tapi bukan dia ini, sebenarnya orang Malaysia guys alright viewers, pasal case yang tular nih ataupun video yang viral nih oke, banyak netizen dan juga peminat dia ini kecewa pasal video yang tular tersebut oke, sebab memang kalau kamu nampak gambar dia itu serupa dengan dia oke, sebiji macam dia tapi, kita tidak tahu tapi viewers, di luar sana ya, bagi saya lah kan oke, mungkin ini adalah pelanduk dua serupa guys kita tidak tahu dan kamu juga tidak tahu sebab kita tidak tahu oke oke, semua cakap jangan dulu percayalah apa yang viral nih oke, jangan dulu kita percaya sebab kita tidak tahu itu adalah betul ataupun tidak sebaliknya kita juga jangan menuduh tanpa periksa terlebih dahulu kebenarannya guys alright viewers beliau nih sebenarnya oke, dia ini dalam proses baru mau menjadi artis oke, baru mau upload oke, baru ataupun baru mau jinak-jinak dalam dunia penggambaran membuat video tetapi guys disini dia sudah dikecam guys belum lagi ada beliau pun kasih apa perjuangkan sudah dikecam oke, sebenarnya case ini memang belum sahih lagi oke, ada saya dengar ataupun terbaca harian metro baru mahu menghubungi si Hun untuk mendapatkan maklumat ataupun memastikan adakah video tersebut betul ataupun tidak tetapi pada masa kini si Hun dia belum lagi mengangkat telepon daripada harian metro so, disana adakah ataupun mungkinkah betul ataupun tidak tapi mana tau dia busy kan so, jangan dulu kita fikir yang bukan-bukan lah oke tidak bagus tidak bagus so guys oke kalau ya pun video ini betul kita tidak tahu apa motif si Hun yang sebenarnya buat video begitu dan maybe kan ada orang yang cemburu pasal dia disebabkan dia ini handsome tapi itu adalah persoalan dia kita tidak tahu dan kamu pun tidak tahu so, jangan dulu sembarang menuduh ya guys kayak tidak bagus so viewers di luar sana sini saya mau cakap lah sama kamu orang semua sama kalian anda semua oke macam ini mungkin dia ini adalah mangsa daripada maksudnya mangsa teknik deep fake guys oke yaitu dimana seseorang mencari visual lain untuk menggantikan atau bagi menggantikan wajah yang dipaparkan dalam video disebabkan oleh cemburu buta guys so, kepada viewers yang tidak tahu atau kamu tahu juga kan tapi bagi yang tidak tahu deep fake nih oke macam mana dia punya cara kerja dia oke yang mana kita crop muka seseorang itu kemudian kita kasih tampal ataupun kita kasih ganti di dalam video tapi video tersebut adalah orang lain punya tempat tersebut tidak ketara lah bila ada seseorang yang cun dalam editing oke begitulah yang dikatakan dengan deep fake so, viewers di luar sana berita terbaru lah yang baru saya dapat ke penyebab sudah dikenal pasti guys oke pengarah pengurusan Lowell International MIG yaitu David Tio ini adalah pengarah si Hun Hakim dia cakap penyebar video tersebut sudah dikenal pasti guys so, maknanya disini bukanlah si Hun yang buat ataupun bukanlah beliau yang buat tapi ada orang yang cemburu lah sama Denny yang buat begitu semata-mata mau kasih malu dia sebab cemburu buta dia itu sangat tinggi penyebab itu tidak dinyatakanlah nama dia guys pada anda semua disini saya mau cakap lah sama kamu semua oke saya mau cakap sama anda semua right jangan dulu kamu percaya apa yang telah diviralkan di media sosial tanpa kamu tahu hal yang sebenar guys oke apa yang kamu nampak di media sosial yang akan bayar jangan dulu kamu percaya sebelum kamu usul periksa terlebih dahulu guys sebab itu akan menyebabkan kamu semua akan menempat malapetaka yang besar guys dan akan mendatangkan masalah diri sendiri oke apa yang saya cakap disana mungkin kamu akan disaman guys sebab tanpa seberbukti kamu menuduh Denny seorang artis guys oke bila-bila saman saja dia boleh kasih keluar sama kamu alright sebab apa yang kamu cakap sama dia adalah benda yang tidak betul dan kamu main cakap saja itu akan membinasakan diri kamu sendiri guys so sama satu lagi saya cakap kalau benda yang viral ini tidak kaitan sama kamu janganlah kamu mau kasih sibuk diri kamu pasal video-video yang jular kalau kamu nampak viral sekiranya video itu betul ataupun tidak guys janganlah kamu coba-coba untuk membizikkan diri kamu pasal betul video saya disini cuma ingin mengkritik hal yang sebenarnya bak kata pepatah guys disini mengatakan right sesal dulu pendapatan sesal kemudian tidak berguna guys so kamu paham juga dia punya patah pepatah itu oke so kamu sendiri pun guys ataupun viewers di luar sana kamu pun sendiri boleh fikir mana baik dan mana yang buruk mustahil kamu tidak boleh fikir walaupun kamu tidak boleh fikir mungkin kamu tidak fikiran guys so viewers di luar sana kepada fans ataupun peminat saya kalau ada pun peminat saya oke disini saja pembahasan saya pasal video yang telah viral baru-baru yang berdurasi 42 saat lah guys oke kita tidak tahu kebenaran dia dan kebenaran dia pun sebenarnya belum sahih lagi sebab si hun belum memberi keterangan yang betul kepada orang ramai guys dan juga kepada peminat dia jangan lupa klik button subscribe guys right ada di bawah dan klik button lonceng yang ada di sebelah dia nanti kamu tidak tahu apa update video terbaru daripada saya dan saya disini akan coba ataupun try memberikan kamu video-video yang terbaru yang viral kepada anda semua sekiranya anda puas dan berpuas hati ataupun puas hati oke komen saja di ruang komen yang telah disediakan guys macam biasa bertemu lagi kita di next video gue guys peace yo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati